Ketua DPC BDIP Solo, FX Hadi Rudy Atmo sempat terkejut dengan perolehan suara Pasro 03 yang rendah di kota Solo. Ia pun menduga penyebab suara ganjar Mahfud Anjlok di kota Solo karena adanya bansos dan serangan fajar. Dikutip dari tribun Solo, Rudy menduga dugaan manipolitik tersebut menjadi suara ganjar dan Mahfud tak unggul di kota yang disebut sebagai gandang bateng. Hal itu disampaikan oleh Rudy saat ditemui di kediemannya Kelurahan Pucang Sawit Kecamatan Joypres, kota Solo pada Sabtu 17 Februari 2024. Menurutnya, bantuan sosial hingga serangan fajar masih ada saat pencoblosan berlangsung. Namun Rudy mengatakan bahwa pernyataannya itu boleh dipercaya ataupun tidak. Di satu sisi, Rudy mengklaim PDIP Solo tidak menggunakan manipolitik untuk keraupan suara. Kerajaan demikian, Rudy mengaku tidak akan mengusuh dugaan manipolitik ini. Sebab menurutnya, jika terbukti pun tidak akan mengubah hasil pemilihan. Bahkan ia mengatakan hal tersebut hanya akan membuang energi.